Pembesar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia, M. Arsyad Rashid, mengunjungi igraha Kadin Kota Bandung di Jalan Talaga Bodas, Kota Bandung, Kamisian. Dalam kunjungannya, Ketua Umum Kadin meninjau kegiatan yang dilakukan Kadin Kota Bandung dalam rangka Kadin Impact Award. Dalam rangka Kadin Impact Award yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Pusat, Ketua Umum Kadin, M. Arsyad Rashid, mengunjungi igraha Kadin Kota Bandung di Jalan Talaga Bodas, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Kamisian. Dalam kunjungannya, Ketua Umum Kadin meninjau kegiatan catering akademi yang sedang dilakukan oleh Kadin Kota Bandung. Dirinya mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas Kadin Kota Bandung, di mana dalam kegiatan catering akademi ini dapat mendorong pengusaha-pengusaha terutama di sektor UMKM. Ini kelihatan bagian daripada yang kita lagi buat namanya Kadin Impact Award. Jadi pengen melihat, disini kita pengen melihat dari seluruh Indonesia, setiap kabupaten, ataupun kota, dan juga provinsi, apa sih yang Kadin-Kadin di provinsi dan daerah sedang lakukan, khususnya untuk apa? Untuk UMKM. Jadi contohnya hari ini, di Kota Bandung ini, melihat bagaimana PEC sudah dilaksanakan oleh Kadin Kota Bandung. Nah disini Pak Iwa sebagai ketuanya, terus disini program-programnya yang dilihat adalah, misalnya contoh sekarang ada catering apa? Catering akademi. Nah ini kita lihat, kalau memang ini kan, nah mudah-mudahan bisa menang di dalam kompetisi yang ada. Nah habis itu, habis itu kita saling belajar. Jadi apa? Kalau misalnya sudah di Bandung bisa berjalan, apakah bisa di jalan di kota-kota lain, ataupun di provinsi lain. Jadi supaya menjadi bisa program nasional nantinya, saling belajar. Nah itulah, nah disini ada Mbak Tri, disini Butri, Butri itu sebagai salah satu judge, untuk yang dalamnya Kadin Award ini, jadi itulah makanya kita disini, semoga untuk apa? Memperkuat, memperkuat UMKM, supaya apa? Perjualan, berdagang di antara kita, menciptakan untuk kita, untuk kita. Diharapkan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang digagaskadin di seluruh kabupaten kota di tanah air, dapat mendongkrak para pengusaha untuk kembali bergeliat pasca pandemi COVID-19 kemarin.